Siapan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines ngaku jemaah haji Indonesia tahun 2021. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jasa kumuloh subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Spirit Haji Mabrur. Meskipun hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum mendapatkan kepastian info penyelenggaraan ibadah haji 2021 dari Arab Saudi, dua maskapai penerbangan siap mengangkut jemaah haji Indonesia pada 2021. Inilah kondisi dalam pesawat yang mengangkut tamu Allah menuju Baitullah. Sampai saat ini, hanya ada dua maskapai yang ditunjuk melayani jemaah haji Indonesia, Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Biaya haji dari jemaah sebagai komponen biaya langsung, paling banyak digunakan untuk transportasi udara sekitar 30 juta rupiah per jemaah. Harga menjadi mahal karena pesawat khusus mengangkut jemaah haji. Garuda dan Saudiya melayani pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari 12 embarkasi. Maskapai Garuda Indonesia memastikan kesiapannya melayani angkutan haji di Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Ujung Pandang, dan Lombok. Bahwa Garuda hari ini menilai dan memandang sangat penting untuk misi haji ini adalah ibadah mulia, tugas mulia untuk Garuda Indonesia. Dan kami siap mendukung dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara Indonesia dan di negara Arab Saudi. Rencananya, Garuda Indonesia akan menggunakan tiga tipe pesawat untuk angkutan haji 2021. Boeing 777-300ER, Airbus 330-900neo, dan Airbus A330-300. Pesawat Boeing 777-300ER digunakan untuk embarkasi haji Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Ujung Pandang, dan Lombok. Jenis Airbus 330-900neo, ini adalah jenis pesawat tipe terbaru Garuda Indonesia yang juga telah kita siapkan untuk embarkasi Banjarmasin dan Balikpapan. Dan satu lagi, sama tipenya Airbus 300neo, namun ini full economy class, yang sebelumnya ada seat untuk bisnis dan ekonomi, yang ini khusus untuk seluruhnya seat-nya melayani untuk economy class. Ini juga telah kita siapkan, terutama untuk melayani emarkasi solo. Saat ini, Garuda terus menerapkan protokol kesehatan berkenaan dengan COVID-19, tidak hanya di dalam pesawat, tapi pre-flight, artinya saat proses check-in dan label bagasi dan dokumen selanjutnya, seminima mungkin mengikuti protokol kesehatan yang telah menjadikan protop kami. Saudi Airlines juga memastikan sudah melakukan persiapan untuk angkutan haji 2021, khususnya terkait jumlah pesawat yang akan disiapkan untuk angkutan haji pada tahun ini. Embarkasi yang akan dilayani Saudi Airlines pada 2021 adalah Batam, Kertajati, Surabaya, dan sebagian dari Lampung melalui Cengkaring. Saudia Airlines siap untuk armada Boeing 777-300. Jadi hanya Boeing 777-300 yang tahun sebelumnya itu kami juga menyediakan 747, tapi tahun ini hanya 777-300. Saudia Airlines akan mengeluarkan armada sebanyak 33 Boeing 777-300 yang akan didaftarkan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Saudia sudah bekerjasama dengan pelaksana penanganan darurat untuk ground handling di semua emarkasi Indonesia dan Arab Saudi, serta perusahaan katering di seluruh embarkasi Indonesia dan Saudi Arabia untuk menyediakan makanan di pesawat. Airlines telah memiliki SOP atau Standard Operation Procedures untuk pelayanan jamaah haji. Pesawat yang dipersiapkan Garuda dan Saudia masih mengasumsikan haji pada 2021 normal. Bagaimana skenario jika jamaah haji Indonesia hanya 20%, 10% atau mungkin 5%? Sekali lagi, masih tahapan persiapan berjaga-jaga. Indonesia masih menunggu info kepastian keberangkatan jamaah haji Indonesia 2021.